Ta'udzubillahimine syaitan rojing, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana kita tahu, bagi umat muslim, Hajar Aswab bukan batu hitam biasa Tetapi Hajar Aswab adalah benda yang sangat mulia dan dikeramatkan Beberapa hadis nabi telah mendasari alasan ini Seperti bisa melebur dosa hanya dengan menyentuhnya Menjadi saksi di hari kiamat Bahkan dikatakan sebagai batu suci yang dikirim dari surga Dari sederet fadilah itulah Maka Hajar Aswab menjadi salah satu ikon sakral bagi umat muslim Sejarah mencatat Batu yang amat dimuliakan ini pernah dicuri oleh sekawanan perampup Yang menyebabkan kaabah tanpa Hajar Aswab dalam waktu 22 tahun Tidak saja hilangnya batu suci itu khwata Bersamaan dengan peristiwa tersebut terjadi pula pembantaian Masal jamaah haji dan penduduk makkah secara umum Tragis Subhanallah Bahkan saat itu sumur zam-zam memerah Karena mayat-mayat yang dibuang ke dalamnya Ini adalah tragedi penistaan kaabah yang terjadi pada tahun 886 Masyri Para sejarawan mencatat peristiwa ini dengan detail dalam kitab-kitab tarikh mereka Seperti Ibn Qasir dalam Al-Bidayah wa Nihaya Kemudian Ibn Al-Asir dalam Al-Kamifid Tarikh Ibn Jarir At-Tabari dalam Tarihul Umam wa'l-Mulub Dan sejumlah sejarawan lain Ikhwata Kenapa peristiwa ini bisa terjadi di Tanah Suci? Siapakah yang berani mengotori bayatullah dengan pertumpahan darah? Inilah akan kita bahas pada hari ini Ikhwata Pada bulan haji tahun 317 Hijriyah Atau 886 Masyri Suasana Masjidil Haram yang hikmat berubah menjadi kepanikan Ketika datang sekelompok persenjata menyerbu Kemudian menyerang jamaah haji secara brutal Sebagian jamaah haji berusaha mengambatkan diri dengan berpegangan pada kiswa kaabah Namun mereka tetap menjadi korban pebantaian Pedang-pedang milik gerobolan itu menebas mereka tanpa ampun Mayat-mayat korban itu kemudian dibuang ke sumur zam-zam Sebagian dikubur langsung tanpa dimandikan Dikafaning ataupun disolati Kemudian harta jamaah haji yang ditinggalkan dirampas sama mereka Entah apa yang ada di otak mereka Sampai-sampai kelakuan mereka ini benar-benar bukan kelakuan manusia Bahkan ikhwata dengan sombong pemimpin kelompok perampung ini menantam tentara burung Ababil Burung Ababil yang dulu pernah membidasakan Abraha saat berniat menghancurkan kaabah Ikhwata kekacauan ini tidak berhenti sampai di situ saja Gerombolan pengacau ini itu menanggalkan pintu kaabah Kemudian mereka merobek-robek kiswa kaabah Setelah itu dibagikan ke setiap anggota kelompok Seolah mereka bangga berayakan kemenangan Kejahatan mereka berlanjut dan mencongkel hajar aswad dari dinding kaabah untuk dibawa mereka pergi Tindakan keji ini dilakukan oleh kelompok Koromitah di bawah pimpinan Sulaiman Bin Abu Said al-Hussein al-Janabi Yang dikenal sebagai Abu Tohir Tidak habis pikir Di bulan Zulhijjah yang dimuliakan Di tanah suci Mekah Bahkan di dekat kaabah Koromitah melakukan semua itu seolah mereka merasa tidak berdosa Ya seperti inilah sekte sesat Syiah Sekte ini mempercayai hanya ada tujuh iman yang berhak menjadi pemimpin umat Islam Sekte ini dinamakan Syiah Ismailiyah Karena mereka menjadikan Ismail min Ja'far as-Sauddik sebagai imam ketujuh Syiah aliran ini juga dikenal dengan ajaran-ajarannya yang bersifat mistis Pendirinya yakni Hamdan bin Qurmud menimbarkan pemahamannya kepada kaum petani, pedagang, dan masyarakat miskin di Kufa, Iraq Da'wah Qurmud berhasil karena diajarkannya adalah harapan tentang kedatangan pemimpin yang akan membawa keadilan Menurut mereka ikhwata, pemimpin mereka itu harus merebut kekuasaan dengan cara apapun Termasuk memberontak ide mesinisme, radikal ini menyebar sampai ke Iran, Bahrain, bahkan Afrika Utara Kemudian akhwata, gerakan ini dikenal dengan Koromita Sekte ini meyakini bahwa harta dan wanita adalah milik bersama Mereka menghalaukan semua kemungkaran seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian Dan mereka lain bertindak sebagai perampas dan perampok dengan dali distribusi kekayaan Lalu, secara ikut-ikutan seluruh perampok lain dan pemberontak pun bergabung dengan mereka Hingga mereka menjadi salah satu firkoh yang paling berbahaya dalam sejarah umat Islam Koromita membangun sebuah kekuasaan yang kokoh Kelompok syiah ini memiliki kekuatan militer yang cukup besar Daulah Koromita semakin berkembang dan menguasai beberapa wilayah Seperti Bahrain, Irak, Iran dan pesisir Timur Jazirah Arab Di Mesir, Daulah Koromita bekerja sama dengan Daulah Fatinia Yang mereka sama-sama berideologi syiah Kelompok Koromita berhasil mendirikan negara sosialis yang revolusioner dengan melawan dinasti Abbasiyah Mereka makan dari apa yang mereka tanang dan uangnya dibagikan secara merata kepada sesama mereka Tujuannya adalah untuk menciptakan semacam keadilan sosial antara satu sama yang lain Kelompok ini bermaksud melakukan pemberontakan terhadap dinasti Abbasiyah Bahkan dinasti Fatimiyah yang pada awalnya adalah sekutu Prinsip ini kemudian melahirkan aksi-aksi teror seperti merampok karavan dagang Membakar masjid-masjid dan membunuh ulama-ulama yang berseberangan dengan mereka Koromita juga memiliki doktrin-doktrin radikal dan sesat Seperti menolak sholat, wasa, haji, zakat dan syariat Islam lainnya Mereka mengklaim memiliki ilmu batin yang lebih tinggi daripada ilmu lahir Komunan Ikhwata perlu diketahui Ajaran Koromita tidak menganggap suci Mekah Tetapi mereka anggap tanah Karbala lebih utama daripada kota Mekah Mereka lebih memutamakan berziarah ke makam Al-Hussein dan menganggap itu sama dengan perdi haji Karena itu Abu Tohir menyusung rencana menyerang Ka'bah pada musim haji Beberapa tahun sebelum melakukan penyerangan terhadap Ka'bah Kelompok Koromita telah merampok dan menyerang pinggiran Mekah Guta Pizara Haji yang datang dari Irak, Syam dan lainnya Abu Tohir memimpin penyerangan Ka'bah bersama 700 pasukan Mereka kemudian bergerak menuju Mekah dengan berpura-pura sebagai jamaah haji Kemudian mereka pun diizinkan masuk untuk melaksanakan ibadah haji Namun Ikhwata, dalam perjalanan ke Mekah Mereka menyerbu desa-desa, membunuh laki-laki, memperkosa yang perempuan Kemudian menjara sebelum mereka meninggalkan desa Ketika mereka sampai di Ka'bah, mereka mulai mengutuk para nabi secara terang-terangan dengan kata-kata buruk Setelah itu mereka pun mengeluarkan pedang-pedang mereka sambil berteriak dan menyerang para peziarah Mereka sabat-sabat pedangnya dan mulai membunuh semua peziarah Hingga darah-darah menggenangi pelataran Ka'bah Muluhan ribu jamaah haji tewas Ada mengatakan 30 ribu orang jamaah haji Namun sebagian alih sejarah mencatat pada peristiwa itu Koromita telah membunuh 100 ribu jamaah haji subhanallah Ini adalah dinosida dalam arti literal dan pemunghan berdarah di tempat tersuci di depan Ka'bah Abu Tahir bahkan berkata sombong dan teriak di mana burung ababil, mana bebatuan dari neraka si jing Dihat bersama pasukan Koromita Abu Tahir dengan bangganya membawa pulang banyak harta jarahan dan hajar aswat di daerahnya, wilayah hajar Sejak saat itu, Ka'bah tanpa hajar aswat selama 22 tahun Setelah peristiwa kelam itu, negara-negara seperti Irak dan Sian mencegah pengiriman jamaah ke Mekah Ibadah haji terhenti selama 10 tahun ternuh Menurut Al-Hafiz Ibn Qasya, golongan Koromita membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kufar jana dikaw Mereka berafiliasi kepada Rezin Fatimiyu yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika Pemimpin mereka berdelar Al-Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maingun Al-Qadda Sebelumnya, dia adalah orang Yahudi yang berprofesi sebagai tukar emas Kemudian dia pura-pura masuk Islam Setelah itu, dia mengklaim bahwa dirinya itu berasal dari Kalanan Syarif, ketumbungan Nabi Muhammad Banyak orang dari suku Barber yang mempercayanya ketika itu Hingga pada akhirnya, ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut Orang-orang Koromita menjalin hubungan baik dengan dia Mereka, Koromita, akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenar Perbuatan Abu Tahir Al-Qurmuti, orang yang memerintahkan penjarahan Hajar Aswad ini Oleh Al-Hafiz Ibn Qasir dikatakan, dia telah melakukan ilhat, kekufuran di Masjidil Haram Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya Setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Tahir, Hajar Aswad kemudian dikembalikan Tepatnya pada tahun 339 Hijriya Pada saat mengungkapkan kejadian tahun 339 Hijriya Al-Hafiz Ibn Qasir menyebutnya sebagai tahut berkah Karena pada bulan Zulhijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semulas Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat mengembirakan segenap kaum muslimin Pasalnya adalah berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikannya itu sudah dilakukan Bahkan, Amir Bajgam At-Turki pernah menawarkan 50 ribu dinar sebagai tebusan Hajar Aswad Tetapi, tawaran ini tidak memerlukan hati Abu Tahir, pimpinan Koromita saat itu Kaum Koromita ini berkila Kami mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan Pada tahun 339 Hijriya Sebelum mengembalikan ke Mecca, orang-orang Koromita mengusung Hajar Aswad ke Kufah Kemudian menggantungkannya pada tujuh tiang Masjid Kufah Agar orang-orang dapat menyaksikannya Lalu, saudara Abu Tahir menulis ketetapan Kami dahulu mengambilnya dengan semua perintah Dan sekarang, kami mengembalikannya dengan perintah juga Agar pelaksanaan menasik haji umat menjadi lancar Akhirnya, Hajar Aswad dikirim ke Mecca di atas satu tunggangan tanpa ada halangan Kemudian sampai di Mecca pada bulan Julkodah, tahun 339 Hijriya Dikisahkan Ikhwata oleh sebagian orang Bahwa pada saat penjaraan Hajar Aswad Orang-orang Koromita terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa punuk punta Punuk punuk punta sampai terluka dan mengeluarkan nana Tetapi, saat dikembalikan hanya membutuhkan satu tunggangan saja Tanpa terjadi hal-hal aneh dalam perjalanan Demikianlah Ikhwata, kisah tragedi Koromita yang sangat memilukan Kita bersyukur saat di Mecca, Arab Saudi menjadi kota yang aman Setiap tahunnya, ada jutaan umat muslim melawat ke kota suci Untuk mengenaikan ibadah haji dengan aman dan selamat Wallahu'alam bisawab, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya Kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh